Bisa mendapatkan jodoh Semoga dia bukan jodoh saya Ini kalau disini air zam-zamnya kolobari Adikafir Halo semuanya ketemu lagi di jurnal perjalanan kembara ke timur Dan hari ini saya masih ada di kota Manokwari teman-teman Setelah kemarin muter-muter di Manokwari Selatan Hari ini saya kembali ke kota Manokwari Dan pagi itu bertepatan dengan hari Minggu teman-teman Dan tipikal di Papua ini ketika hari Minggu itu biasanya dimana-mana sepi Karena semua orang biasanya sibuk semua di gereja Dan hari ini saya diajak oleh fitrah Menuju ke pantai pasir putih yang ada di Manokwari ini Biasanya pantai ini akan rame nanti setelah jam gereja Dan juga sore hari Ketika sore hari biasanya mereka akan bersantai disini bersama keluarga Makan-makan bersama atau mandi bareng di pantai ini Selamat pagi masih dari Manokwari Dan di Papua kemarin setelah muter-muter di laut di Raja Ampat Terus sekarang di Manokwari Warga Manokwari punya pantai sebagus ini yang dekat dengan kota Terus Sekarang hari Minggu dan tipikal di kota-kota di Papua itu kalau hari Minggu Biasanya sepi karena masyarakatnya semua ke gereja Kita mau mandi-mandi dulu disini Tadi sini hanya mau olahraga Tapi ya olahraga mandi-mandi disini Dan ini saya sudah sampai di Pantai Pasir Putih teman-teman Dan pantai ini tuh biasanya akan ramai ketika sore hari atau hari libur tiba Biasanya warga Manokwari setelah waktu gereja selesai Mereka akan mandi-mandi disini Untuk bersama-sama keluarga Atau ada yang bawa makanan makan disini Dan biasanya mereka akan ramai-ramai kesini Dan memang asik sekali sih pantainya itu gak terlalu gede Ombaknya terus bersih jernih sekali airnya Jadi asik banget lah buat berenang bersama keluarga Atau main-main bersama keluarga itu asik banget teman-teman Dan buat kalian yang ada rencana datang ke Manokwari Jangan lupa mandi-mandi disini ya teman-teman Pasti akan seger banget Akan refresh banget Dan di kejauhan sana itu Ada satu gunung Pegunungan daerah tertinggi juga di Papua Namanya Kabupaten Pegunungan Arfak Dan rencananya besok Saya mau diajak teman-teman dari Manokwari ini Fitra dan teman-teman untuk kesana Wah melihat dari sini saja Saya sudah penasaran sekali teman-teman Dengan Dano Anggi yang ada di puncak Pegunungan Arfak Wah makin penasaran dan makin pengen kesana Jadi mari kita nikmati saja suasana hari ini Dan hari ini rencana kita akan nyeberang ke Pulau Mansinam Gak jauh kok pulaunya itu dekat saja dari Kota Manokwari ini Dan ini kita sudah mau berangkat ke Pulau Mansinam teman-teman Dan jarak tempuhnya itu gak jauh kok Cuma sekitar 10 menit saja Kita sudah sampai di Pulau Mansinam ini Dari sini nanti teman-teman bisa jalan-jalan keliling pulau Mau ke Tugu Salib Atau ke beberapa tempat seperti Sumur Tua Itu kalian bisa keliling dengan jalan kaki Tapi kalau kalian gak mau repot jalan kaki Karena menuju ke Tugu Salibnya itu Lumayan agak menanjak jadi ada ojek yang mengantarkan seperti ini teman-teman Tapi karena kami anaknya petualang Jadi ya kita milih jalan kaki sambil santai-santai ngobrol Bertukar cerita dengan teman-teman dari Manokwari ini Saya sekarang lagi ada di Pulau Mansinam Salah satu pulau kecil yang ada di depan Teluk Manokwari ini Dulu di sini dipercaya bahwa Di Pulau Mansinam inilah Kitab Suci Injil Masuk untuk pertama kali di Tanah Papua Terima kasih telah menonton! 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 不enan saya biasa ini Bapak! you emosi mau diketong di semurto ini katanya penuh pekerjaan seger seger, masak ganteng kalau minum bisa mendapatkan jodoh semoga dia bukan jodoh saya ini kalau disini air zam-zamnya adikafire jadi sumur tua ini adalah milik pendeta CL dikerjakan pada bulan Juni 1872 oleh anak-anak parah anak-anak piara dan mulai digunakan pada tanggal 27 Juli 1872 sudah tua sekali selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan sore ini kami main-main Di pantai pasir putih lagi teman-teman Dan beneran ketika sore hari itu Disini rame banget penuh dengan keluarga Anak kecil yang asik bermain Disini karena ombaknya tenang banget Disini teman-teman Dan rencananya sore ini kami akan menikmati Senja dari sini tapi Sepertinya mendung deh Gak ada senja mudah-mudahan nanti suacanya berubah Dan senjanya muncul ya sebentar saja lah Gak apa-apa Gak ada senja mudah-mudahan nanti suacanya berubah Gak ada senja mudah-mudahan nanti suacanya berubah Dan malam ini kami akan mempersiapkan segala sesuatu Untuk dibawa camping besok di puncak pegunungan Arfaka Seru banget pasti ya Gimana keseruannya? Ikuti terus jurnal perjalanan kembara ke timur ini teman-teman ya Dan episode kali ini Aku akhiri ceritanya sampai disini dulu teman-teman Semoga ceritanya bisa menginspirasi teman-teman Untuk lebih kenal negeri ini Karena dari kenal kita akan cinta Dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini Ikuti terus ya jurnal perjalanan kembara ke timur Karena saya juga gak tau nih Kapan perjalanan ini akan selesai Semoga saja masih ada kesempatan dan berceki Untuk tetap mengeksplore tempat-tempat asik yang ada di Indonesia Timur ini Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Salam kembara Selamat pagi dari atas puncak Anggi Danau Anggi Gida ini di belakang saya itu ada Danau perempuannya Nah maaf maler Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton